Intro Bisnismu terkendala di ongkir Gimana kalau ongkir 9 ribu per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2 ribu per kirim Yuk bergabung ke Guyub Guyub, saluran distribusi online Intro Padahal Kalau bicara masalah potensi pariwisata Indonesia Itu sangat bagus sekali Dan menurut saya juga Masih banyak kok yang Intro Suat saat saya bertanya kepada ayah saya Pak, papa gak kepengen toh Buat paspor terus jalan-jalan ke luar negeri Terus kemudian ayah saya menjawab seperti gini Enggak ya Kalau papa suruh milih Papa lebih memilih jalan-jalan keliling Indonesia Indonesia itu cantik kok ya Kenapa kok harus memilih ke luar negeri duluan Habisnya Indonesia duluan Betul juga ya perkataan saya Hal ini bukan berarti saya Mengecilkan negara-negara lain Atau daerah-daerah lain Atau anda juga tahu bahwa saya sering diundang luar dari Indonesia Seperti Korea, Hongkong, dan lainnya Dan semua ini juga buminya Allah Tentu aja yang harus kita tadaburin Hanya saja kalau disuruh memilih Saya akan mengutamakan Lingkaran perputaran perekonomian di Indonesia lebih dahulu Kenapa saya harus memilih keluar lebih dahulu Oke Hal ini sebetulnya nanti ujung-ujungnya berbicara tentang masalah teori-teori konspirasi Tapi sudah lah lupakan masalah teori konspirasi lebih dahulu Saya tidak mau masuk ke dalam polemik itu Tapi saat ini saya akan fokus saja Dari apa yang saya lihat dan saya amati Sejak saya berkeliling Indonesia tahun 2005 Rata-rata sejak tahun 2005 Saya berkeliling di 50 kota Sebanyak 3 kali per kotanya Per tahun Maka dari itu saya dikatakan Saya cukup memahami pariwisata yang ada di Indonesia Yang saya lihat mereka punya pola-pola Yang saya sebut sebagai pola-pola kegagalan Seperti yang saya katakan di video sebelumnya Tentang transparisi harga yang tidak dicantumkan Di UKM-UKM yang berjualan di daerah wisata Padahal kalau bicara masalah potensi pariwisata Indonesia Itu sangat bagus sekali Dan menurut saya juga Masih banyak kok yang penduduknya genuine Alamnya indah Enak makanannya Hanya saja mereka tidak pandai mengemasnya Harga yang sangat terjangkau di antara para pemukul Harga di wisata yang lain Membuat seolah-olah Indonesia dipukul rata Bahwa Indonesia tukang pukul harga Hal ini sangat kontras Jika kita melihat pariwisata Di negara-negara di luar Indonesia Mereka justru menerapkan prinsip syariah Meskipun negaranya tidak syariah Terus apa langkah taktisnya? Ini usulan saya sih Langkah-langkah kecil saja tidak usah banyak-banyak Yang pertama adalah membuat peta alur wisata Sebagian area sudah melakukan hal itu Tapi sebagian besar belum melakukan hal itu Pada saat wisatawan berkunjung ke suatu daerah Katakanlah Dieng, Tawangmangu, Malang atau Batu Di Semarang Dicegat di tempat-tempat pariwisata Atau di tempat-tempat pos masuk Kota tersebut Dibagikan brosur Atau mungkin juga wifi Spot wifi yang memberikan informasi Tentang pariwisata Atau bahkan jauh sebelum itu Ada sosial-sosial media yang sudah mempublikasikan Lebih bagus lagi sebetulnya Kalau ada satu aplikasi Yang digagas oleh Kemen Parekraf Nah, peta alur wisata ini Bisa memberikan suatu informasi Jika saya berkunjung ke satu area Di area tersebut ada wisata apa saja Dan baiknya secara alur Saya kemana lebih dahulu Kemudian yang terbaik Best spotnya ini pagi hari, siang hari Atau sore hari Ini harus dipetakan Jadi Jangan sampai nanti Di pagi hari itu Seseorang yang akan berwisata Dia bingung Bolak-balik ke sana kemari Alurnya tidak jelas Dan kemudian sudah sampai di tempat tertentu Eh ternyata ini best spotnya pada saat sunrise Pada saat sunset Mana yang tepat? Pada saat pagi hari, siang hari, sore hari Yang kedua adalah akses informasi Seminimum mungkin dalam bentuk media sosial Atau mungkin website Yang terbaik adalah Aplikasi pusat informasi terpadu tentang pariwisata Ini mungkin bisa digagas oleh Kemen Parekraf Jadi kita mengerti nih Kalau seandainya kita Ngeklik satu kota Atau satu kabupaten Di situ Ada Wisatanya apa saja Ratingnya berapa Komentar-komentarnya Dan seterusnya Kemudian Lebih baik mana duluan Seperti saya katakan tadi Kemudian yang ketiga adalah Keselarasan tema Pada saat kita masuk ke tempat wisata Nah Misalkan nih kita Berwisata di tempat kebun teh Ya temanya tentang Segala macam informasi tentang teh Kalau kita masuk ke tempat pariwisata Gunung Merapi Ya tentang Gunung Merapi Gunung Merapi sudah cukup bagus Menurut saya Tapi Yang dimasuk keselarasan tema ini Tidak hanya bicara masalah Tempat wisatanya Saja Tapi juga Termasuk Dari orang-orang para pedagang Kaki limanya itu loh Yang mereka pedagang di situ Ini secara Visualnya Itu harus diseragamkan Dan tematis Jangan sampai nanti mereka Sampai naik di web Pakai tenda-tenda Yang warna orange Warna biru Merusak suasana Dari Tempat wisata tersebut Terus kemudian Auditorinya Jangan sampai nanti mereka Ngenyetel-nyetel musik Yau campur-campur Dandut koplo House musik Iya Dan musik-musik yang mungkin Tidak kearuan Dan suaranya kenceng banget Kalau kita menilai Di Pariwisata Luar Ini contohnya aja deh Pada saat saya berkunjung Ke Nami Island Di Korea Itu Tempat yang sangat Nganenin banget Kenapa? Karena tematisnya itu Pas banget menurut saya Contohnya ya teman-teman ya Mereka itu punya Kayak corong-corong Toa gitu ya Itu yang Memberikan Nuansa Apa ya Antara romantis Mungkin juga Iya Dari Suasana Di Nami Island tersebut Jadi tidak Setiap Warung Boleh nyetel musik Sampai NIDW Gak bisa seperti itu Itu dipusatkan Harusnya Nah ini yang Suasana-suasana Seperti gini Yang kadang-kadang Di Indonesia itu Tidak mendapatkan Filmnya gitu ya Nah mudah-mudahan Ini bisa menjadi Suatu masukan ya Bukan berarti Nanti harus tersinggung Terus kemudian Komentar-komentar Yang justru Malah Menurut saya itu Menjadikan sebagai Suatu alasan-alasan Yang tidak pas Oke Keserasan tema Sudah Kemudian Penataan spot Penataan spot-spot Wisata Misalkan contoh-contohnya Adalah Tempat Spot untuk berfoto Dengan Burung Berfoto dengan Rusa Ataupun juga Tempat spot-spot Batu-batu yang indah Tempat spot-spot Situs-situs Perubakala Dan seterusnya Ini penataannya Dipetakan lagi juga Dipetakan di luar Juga dipetakan di dalam Jadi supaya kita mengerti Oke Ini ada spot-spot Apa saja Ini biasanya sudah Terjadi sih Di Tempat-tempat Wisata kita Sudah cukup Lumayan bagus lah ya Ya tadi Yang paling penting itu Sebetulnya Masalah penataan Kaki limanya tadi itu Yang paling penting Oke Yang kelima adalah Kulnet di area wisata Selain Tadi Tema Dari tenda-tendanya Atau tempat-tempatnya Yang ditata secara visual Juga Harus Diberikan Transparasi harga Dan juga Kalau ada Makanan-makanan tradisional Lebih diutamakan Dibandingkan Makanan-makanannya Dari luar Apalagi Merek-merek Yang di luar Indonesia Itu sebaiknya Tidak dimasukkan Kedalam spot-spot Kuliner kita Nah Penting banget ini Kalau sudah berbicara Masalah Transparasi harga Karena sepinya Tempat-tempat kuliner Di wisata kita Itu dikarenakan Bukan karena Tidak enak Tapi justru Dikarenakan Karena takut Takut apa? Takut dipukul harga Kenapa? Karena sudah Sering terjadi Di tempat-tempat Wisata yang Sangat ternama Di Indonesia Saya bisa sebutkan Nama kota Atau pulau Tapi Anda mungkin Kira-kira sudah Memahami Dimana sih itu Nah ini harus ditertipkan Jangan sampai nih Kasusnya Seperti Ayam-ayam Tiren itu Membuat penjual Ayam yang lain Menjadi kena Imbasnya Kasusnya Buraks-buraks itu Membuat penjual-penjual Makanan yang lain Juga terkena Imbasnya Nah ini yang serupa Terus Antisipasinya bagaimana? Simple saja Dikasih Harga yang transparan Yang terakhir Adalah Oleh-oleh Kenapa Oleh-oleh Yang terakhir? Karena Pada saat mereka selesai Mereka pastikan Juga membawa Oleh-oleh Oleh-oleh ini Juga harus Diedukasi Pembuatannya Pengolahannya Dan dikurasi Pada saat Akan masuk Ketempat spot wisata Gak boleh sembarangan Oleh-oleh Masuk ke tempat Spot wisata Akhirnya Membuat Seorang wisatawan itu Atau banyak orang wisatawan Akan merasa Tertipu gitu loh Setelah beli Ya ini cuma packagingnya Doang aja Yang cakep Habis pulang Mereka ada keinginan Untuk beli lagi? Gak ada Kalau datang ke situ Beli lagi? Mungkin tidak Kalau iya pun juga Mungkin dikasih ke orang lain Karena apa? Karena syarat Untuk oleh-oleh Kas itu Bukan dikarenakan Nganenin Ini penting sekali Sebetulnya ya Oke Terus Langkah selanjutnya apa? Yang terakhir Setelah kita membuat Formula-formula itu Kita harus Mengedukasi Ketempat Para pelaku Atau seluruh Stakeholder Pariwisata Yang ada Saya tidak Bisa Mengatakan Ini harus dibebankan Ke pemerintah Atau saya Mengharap ke pemerintah Tidak Yuk kita mulai Dari langkah yang sangat kecil Mungkin dari Para pemuda di Karantaruna Para ibu-ibu PKK Atau juga Mungkin kita bisa membuat Tim volunteer Tim volunteer Untuk edukasi Pariwisata Yuk Kita Bangun Desa kita Bangun Area kita Kita edukasi Dengan langkah-langkah Tadi itu Nah insyaallah Ini Akan terjadi Perbaikan Sebetulnya Sudah banyak kok Dana-dana CSR Seperti contohnya Astra punya Kamu berseri Astra Saya yakin juga CSR-CSR yang lain Sebetulnya Punya program-program Untuk pemberdayaan Atau perbaikan Di area-area Sekitar Wisata Hanya saja Mungkin Belum Dialokasikan Atau ditata Dengan Tepat Guna Dan tepat Sasaran Oke Mumpung trafficnya Masih sepi nih Di area wisata kita Yuk ini saatnya Kita berbenah Saatnya kita Melakukan Training Sebelum nanti Traffic datang Tidak boncing Dan tidak jerah Tidak menghasilkan Suatu image Yang buruk Tentang Indonesia Kita perbaiki Indonesia Bersama-sama Terima kasih telah menonton